Pantes perjodohan Peggy Setiawan dengan Jihan dan Echa berpeluang gagal. Sang Kuli ungkap impian. Setelah Sang Kuli bebas pada Senin 8 Juli 2024 lalu, Peggy dijodohkan dengan dua wanita cantik bernama Jihan dan Echa. Namun kini Peggy tampak menolong pindangan dari Jihan dan Echa, pasalnya Peggy ingin merantau jauh dari kampung. Diketahui Jihan lebih dulu dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Perjodohan tersebut ternyata bermula dari nazar ayah Jihan, Coki Bahesa. Di media sosial TikToknya, pada bulan Juni, Coki berkaku akan menikahkan Kuli bangunan tersebut dengan anaknya, yakni jika Peggy terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon. Tak main-main mengenai tawaran perjodohan tersebut, Coki telah berkomunikasi dengan kuasa hukum Peggy, Tony RM, warga Cirebon, Ferryanto terkait tawaran perjodohan itu. Bahkan ayah Jihan sekaligus calon mertua Peggy, Coki sudah siap berselat rahmi dengan keluarga tukang bangunan tersebut. Tetapi Coki menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Sebab yang terpenting pemuda asal desa kepengpenggan Cirebon tersebut bertemu dengan Jihan terlebih dahulu, sehingga Peggy dapat melihat apakah ada kecocokan dengan Jihan. Seperti dikutip dari tayangan di kanal Youtube, yang tayang pada Senin 15 Juli 2024, ternyata bukan tanpa sebab Coki mau menjodohkan anaknya dengan Peggy. Hal itu lantaran Jihan dan ayahnya merasa kagum dengan sosok Peggy yang rajin beribadah. Selain Coki, meyakini jika mereka menikah, maka hidupnya tak akan sengsara. Coki melihat ada kesambuhan antara dirinya dengan sosok Peggy. Sang anak pun bersedia menjadi istri Peggy setiawan. Kedatian belum ada kabar terbaru soal perjodohan dengan Jihan, netizen media sosial TikTok justru ikut menjodohkan Peggy dengan gadis berhijab bernama Echa. Dari penelusuran Tribun Jakarta.com, Echa memang aktif menggunakan TikTok. Dalam unggahannya, Echa rupanya sudah bertemu langsung dengan Peggy dan Kartini. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy dan juga dengan Kartini. Selain itu, di hari kepulangan Peggy ke Cirebon, usai bebas dirinya ikut menunggu kedatangan Sang Kuli bersama warga Cirebon lainnya. Kemudian dalam unggah lainnya, ia menceritakan jika sudah bertemu dengan Peggy dan menyebut kondisi Sang Kuli baik-baik saja. Awalnya, pos dengan Echa tak banyak mendapat respon dari netizen. Sampai ia mengunggah video, sedang berbincang dengan Peggy dan langsung dibanjiri oleh komentar perjodohan. Terima kasih telah menonton!